Manusia Serigala Jilid 5. Selat Selengsya ini benar-benar merupakan sebuah tempat yang amat berbahaya, orang yang berdiam di tempat serahasia ini sudah pasti bukan orang sembarangan, coba kalau orang awam yang memasuki daerah ini, biar berputar sampai 10 hari pun belum tentu bayas menemukan tempat tujuannya. Sementara dia masih termenung, tiba-tiba perahu itu bergetar keras kemudian tidak bergerak lagi. Pui Khaim mencoba untuk memperhatikan keadaan di seputar sana, namun sejauh Matu memandang hanya tumbuhan ilalang yang lebat tanpa jalan tembus, dia lantas mengira Sik Tiong Giok yang kurang hati-hati karena berbincang-bincang terus dengannya membuat perahu itu kandas. Belum lagi kata hiburan diucapkan, Sik Tiong Giok sudah melompat naik ke daratan sambil berseru. Pui Lociampuwe, Nona Pui, kalian boleh naik ke daratan, di depan sana terletak lembah Im Tunkok. Hoat Tuo bertangan racun Pui Cuyew mengiakan dan segera naik ke daratan diikuti Pui Khaim serta keempat suhengnya. Mereka berjalan sejauh setengah li di antara tumbuhan ilalang setinggi dada sebelum pemandangan di depan sana lebih cerah dan terbuka, menyusul kemudian muncul beberapa batang pohon syong yang tinggi menjulang ke angkasa serta sebuah jalan batu yang rapi dan amat bersih. Sedang sekeliling tempat itu merupakan aneka bunga yang tumbuh amat indah, benar-benar sebuah tempat yang berpemandangan amat menawan hati. Menyaksikan kesemuanya ini, untuk beberapa saat Pui Cuyew sampai termangu-mangu dibuatnya. Pada saat itulah tiba-tiba dari atas pucuk pohon melompat turun seseorang yang segera berseru kepada Sik Tiong Giok sambil menjura. Tau cu nomor 12 dari perkumpulan Ngawah Wonpang, Depiau menyambut kedatangan pangeran. Terima kasih Ngetoako Sik Tiong Giok tertawa sambil mengulapkan tangan. Depiau kembali memberi hormat, lalu setelah membalikan badan, ia meloloskan sebuah tanduk kerbau dan meniutnya keras-keras. Tuut, tuut. Dari semua pemandangan dan kejadian yang disaksikan oleh Pui Cuyew dalam hati kecilnya segera timbul perasaan kagum terhadap pemuda tampan ini, sekarang dia baru tahu kalau pemuda ini benar-benar seorang pimpinan persilatan. Bagaimanapun juga Pui Khaim masih muda dan berdarah panas, sambil tertawa ia segera bertanya. Hei, kau ini sebetulnya seorang pangeran apa sih? Sungguh tak nyana kalau engkau masih berdarah bangsawan. Sik Tiong Giok tertawa getir. Pangeran Serigala bukan seorang keturunan bangsawan, aku tak lebih hanya seorang pemimpin gerombolan saja. Pui Khaim segera tertawa cekikikan. Wah, kalau bicara seenaknya saja, berani amat kau menyebut diri sebagai Raja Gerombolan, siapa yang telah mengangkat dirimu? Tahukah kau pemimpin gerombolan berarti seorang bulim bengcu? Belum habis dia berkata, Pui Cuyew telah membentak secara tiba-tiba. Anak im, kau tak boleh sembarangan bicara Pui Khaim langsung saja cemberut, serunya. Ayah, kau ini memang kebangatan, masa orang hanya. Ingin bertanya saja tidak boleh. Pui Cuyew tidak menggubris ocahan putrinya, sambil tertawa katanya kemudian kepada Sik Tiong Giok. Harap pangeran jangan marah, putriku masih muda dan sudah terbiasa kumanja. Sik Tiong Giok segera tertawa terbahak. Haaah, haaah, pui lo ciam pui, mengapa kau malah turut menyanjung aku? Aku Sik Tiong Giok tidak pantas untuk menjadi pangeran apapun, apa yang terlihat hanya sandiwara belaka. Baru selesai dia berkata, mendadak terdengar seseorang berkata dengan suara lantang. Kehidupan manusia di dunia ini pada dasarnya memang merupakan sandiwara, cuma bila peranan dalam sandiwara itu tidak menonjol, percumalah hidup di dunia ini. Dengan perasaan terkejut Sik Tiong Giok segera mendongakan kepalanya setelah mendengar perkataan itu, ternyata orang ik baru muncul tak lain adalah ketua dari Ngo Oh Won Pang, si tangan sakti penggulung awan bun Cukahai. Oha, rupanya bun lo ciam pui, dia segera berseru dengan gembira. Ya, memang aku khusus datang untuk menyambut kedatangan pangeran kata bun Cukahai sambil memberi hormat pula. Aha, pangeran, pangeran melulu, sungguh menjemukan hatiku Sik Tiong Giok mendepak-depakan kakinya berulang kali. Aku hanya seorang manusia biasa, mengapa harus dipanggil sebagai pangeran, pangeran terus-menerus? Bun Cukahai tertawa. Kini kita harus menghadapi Rasul Serigala Langit dengan perkumpulan siulopangnya, bila kita tidak mengutarakan sebutan yang jelas, bagaimana mungkin bisa menggumpulkan umat persilatan agar berpihak kita? Kau adalah ahli waris dari Partai Serigala, sedangkan Cubuki hanya orang yang mencatut nama perguruanmu, bila kita tak menjelaskan, bagaimana mungkin umat persilatan bisa membedakan mana Partai Serigala yang benar dan mana pula yang palsu? Lantas bagaimana mungkin kita bisa tumpas manusia Sik Tiong Giok telah menimrung, sudah, sudahlah, paman bunku yang baik, aku menerima. Saranmu, cukup bukan? Bun Cukahai tersenyum, saat itulah dia baru memberi hormat kepada Pui Cuyewu. Pada dasarnya kedua orang tua ini merupakan kenalan lama, setelah saling berbincang-bincang mereka masuk ke dalam lembah bersama-sama, sambil berjalan sambil berbincang, kedua-duanya menjadi lupa keadaan. Dalam pada itu keadaan dalam lembah Im Tunkok sudah jauh berbeda daripada keadaan pada setahun berselang. Kalau waktu itu di situ hanya berdiri tiga buah rumah gubuk dan berdiam ayah beranak dua orang, maka sekarang, bangunan gedung sudah berdiri di mana-mana, dua-tiga ratus orang anggota Ngo Oh Won Pang telah pindah ke sana, penjagaan sangat ketat, disiplin di junjung tinggi suasana diliputi oleh keseriusan. Di mana semula berdiri gubuk kriot, kini telah berubah menjadi sebuah bangunan megah, pusat komando dari Partai Serigala Langit. Bun Sukahai langsung mengajak Pui Cuyewu naik ke Loteng, tentu saja tujuannya untuk menolong si pertapa nelayan bertangan baja si Yaukun. Sik Tiong Giok yang tertahan oleh Pui Kha Im diajak berbincang tiada hentinya, kebetulan Ki Beng dan Ki Soat Ji. Dua bersaudara pun turut muncul, hanya sikap mereka terhadap Sik Tiong Giok berubah menjadi sangat menghormat. Tidak seperti Pui Kha Im yang masih bisa bergaul dengan santai dan wajar. Memandang sikap mereka itu, kontan saja Sik Tiong Giok melototkan matanya bulat-bulat, segera tegurnya. Kito aku, semenjak kapan kau pun belajar dengan berbagai macam gaya? Mengapa kau bersikap demikian kepadaku? Berada di hadapan pangeran, Ki Beng tak berani bersikap kurang ajar, buru-buru Ki Beng berkata sambil membungkukan badannya memberi hormat. Sekali lagi Sik Tiong Giok mendepak-depakan kakinya berulang kali ke atas tanah. Wah, 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 tampaknya kalian semua benar-benar sudah dididik salah oleh Bun Ciam Pue. Di tubuh pangeranlah mati hidup dunia persilatan tergantung, sekalipun Bun Lopang Cu tidak memberi petunjuk, kami dua bersaudara juga tak berani bersikap kurang ajar. Cukup, cukup, aku tak mau mendengarkan perkataan seperti itu lagi dengan perasaan mendongkol Sik Tiong Giok menutupi telinganya rapat-rapat. Dia segera membalikan badan dan berjalan pergi, tapi baru berapa langkah dia telah berpaling lagi sambil berkata kepada Pui KH Iim. Nona Pui Kau tak boleh menirukan care seperti mereka. Siapa tahu sebelum perkataan itu selesai diutarakan, Pui KH Iim telah menjura dalam-dalam seraya berkata, Baik pangeran, Pui KH Iim tak berani bersikap kurang ajar. Dengan demikian, Sik Tiong Giok dibuat semakin mendongkol, tanpa berbicara lagi dia segera membalikan badan dan beranjak menuju ke dalam gedung. Tentu saja sikap dari anak muda itu membuat Pui KH Iim jadi tertegun sambil berdiri milangko, sampai lama kemudian ia baru menghela nafas sambil bergumam. Masa aku telah salah berbicara? Coba kau lihat, betapa gusar dan mendongkolnya dia. Kibeng tertawa. Nona Pui, kau tidak salah hanya saja pangeran kecil kami belum terbiasa dengan sebutan itu, meski sekarang mendongkol sebentar lagi dia akan tersenyum kembali. Lantas mengapa dia jadi marah? Pangeran adalah seorang yang berjiwa terbuka, polos dan jujur, ia paling benci dengan segala macam sebutan yang muluk-muluk. Kalau toh dia tak suka, mengapa kalian harus berbuat demikian? Tanya Fui KH Iim semakin keheranan. Sebab untuk menghadapi Rasul Serigala Langit, biarpun kita cuma jago silat kasaran, tata krama tak boleh ditinggalkan. Biarpun semenjak kecil Pui KH Iim sudah terbiasa dimanja, namun dia pun cukup banyak belajar sastra dan tata krama, maka setelah termenung sebentar, pelan-pelan ujarnya. Ya, aku tahu sekarang, untuk melenyapkan binatang iblis tersebut dari dunia persilatan, kita wajib bersatu padu, bila ingin bersatu maka kita harus mempunyai seorang pemimpin, apakah kita hendak menunjangnya menjadi pemimpin kita? Benar, Ki Beng tertawa, kita harus mendukungnya menjadi pangeran Serigala Langit. Maka Pui KH Iim tertawa, Ki Beng bersaudara juga ikut tertawa. Dalam pada itu, Sik Tiong Giyok yang baru saja naik loteng, tiba-tiba mendengar Bun Sukahai berkata sambil menghela napas panjang. Kasihan putriku yang bernasib malang itu, entah dia masih hidup atau sudah mati sekarang? Mendengar perkataan itu, Sik Tiong Giyok segera merasakan hatinya berdebar keras, bayangan tubuh nona Bun juga segera melintas di dalam benaknya, diam-diam ia berpikir. Orang lain bersedia menurunkan rajat sendiri dengan menjadi pengikutku, berjuang dan memeras keringat serta pikiran demi kepentinganku, mengapa aku tidak berusaha pula untuk menolong putri orang yang telah hilang? Dasar jiwa pemuda, apa yang dipikirkan segera dilakukan, dia pun melangkah naik ke atas loteng. Ketika tangan sakti penggosok awan Bun Sukahai mendengar suara langkah kaki manusia, ia segera tahu kalau Sik Tiong Giyok yang datang, sebab tanpa perintah mustahil orang lain akan naik ke atas loteng tanpa permisi. Tiba dalam ruangan, dengan cepat Sik Tiong Giyok jadi tertegun karena heran, ternyata si pertapa nelayan bertangan besi Sio Kun telah sembuh kembali, malah dia ikut serta dalam pembicaraan tersebut, tak heran kalau pemuda itu keheranan. Setelah tertegun, buru-buru dia berkata, Sio Lociampua, kau, kau telah sembuh kembali Sio Kun tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bila Tabib Nomor Wahid telah datang menyembuhkan lukaku, siapa bilang lukaku tidak segera menjadi sembuh kembali? Benarkah pil penawar racun Giyok Kim Wan memiliki kasiat yang begitu hebat Sik Tiong Giyok kaget bercampur keheranan? Bila tidak berkasiat hebat, bagaimana mungkin dia disebut Tabib Nomor Wahid di kolong langit? Mendengar ucapan mana, Sik Tiong Giyok segera manggut-manggut berulang kali, sorot matanya pun dialihkan ke wajah Bun Sukahai, katanya kemudian. Bun Lonampuwe, ada suatu persoalan aku ingin mengajakmu untuk beruding. Kami sendiri pun kebetulan ada urusan yang hendak dirundingkan pula dengan musambut Bun Sukahai tertawa. Ada urusan apa mencari aku, tanya Sik Tiong Giyok dengan perasaan terkejut. Ah-ah-ah betul apakah kau bersedia atau tidak tanya Sik Tiong Giyok kemudian. Kau toh belum menjelaskan kepadaku persoalan apa yang dimaksudkan, bagaimana mungkin aku bisa menyetujuinya. Asal kau bersedia untuk menyetujuinya, kami pasti akan memberitahukan kepadamu ucap Bun Sukahai. Hoa T.O bertangan racun Pui Cuyieus segera turut menimbrung pula. Demi kejayaan dunia persilatan, demi menyelamatkan umat persilatan dari segala bencana, pangeran. Hanya kau yang sanggup memikul beban berat tersebut bagi umat persilatan saat ini, sanggupilah permintaan kami ini. Aku toh tidak mengetahui apa yang sedang kalian rundingkan, bagaimana mungkin aku bisa menyanggupinya? Siaw Kun tertawa. Pokoknya persoalan ini tak akan mendatangkan kerugian bagi dirimu, sebaliknya justru sangat bermanfaat bagi umat persilatan, sanggupilah dulu permintaan kami ini, apa sih susahnya? Sik Tiong Giyok termenung sambil berpikir sebentar, akhirnya dia berkata dengan gagah. Baik, aku bersedia mengawalkan permintaanmu, asal bermanfaat bagi umat persilatan di dunia ini, aku Sik Tiong Giyok bersedia pula untuk mengorbankan selembar jiwaku. Siaw Kun segera tertawa, sungguh tak disangka kau mempunyai jalan pemikiran hingga mencapai taraf setinggi itu, asal kau mati, kami semua pun tak akan punya muka untuk hidup terus di dunia ini. Kekacauan dan kekalutan sudah mulai melanda dunia persilatan, badai berdarah telah mencuci dunia persilatan, untuk menghapuskan bencana besar yang sedang mengancam dunia ini, kita putuskan untuk membangun kembali Partai Serigala Langit, kita harus bekerja sama dengan berbagai partai untuk bersatu padong menghadapi rasul Serigala Langit tersebut. Semangat Sik Tiong Giyok segera berkobar setelah mendengar ucapan itu, serunya sambil bertepuk tangan. Bagus sekali kalau persoalan macam ini sih, tentu saja aku akan menyanggupinya. Sebetulnya yang kami mohon persetujuanmu bukan masalah ini, melainkan suatu masalah yang lain. Masalah apakah itu tanya Sik Tiong Giyok kehranan, kami berharap Kasudi menjadi Pangeran Serigala Langit. Pinta Bun Suki dengan hormat. Belum lagi ucapan tersebut selesai diutarakan, Sik Tiong Giyok sudah melompat-lompat sambil teriaknya. Wah ah 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 ah, kalau soal itu mah aku tak sedih untuk melakukannya, apalagi aku toh masih muda. Siaukun segera mengerling sekejap ke arah Pui Cuyeu dan Bun Sukahai, kemudian mereka bertiga bersama-sama menjatuhkan diri berlutut di tanah, katanya sambil menyembah. Pangeran tak usah menampik lagi, kami semua bersedia mendampingimu, serta mentaati perintahmu. Sik Tiong Giyok menggoyangkan tangannya berulang kali sambil mencoba untuk menampik lagi, tapi Siaukun telah menimbrung lebih dahulu. Apakah pangeran hendak menjilat kembali kata-kata sendiri? Sik Tiong Giyok menjadi mati kutunya, terpaksa dia menganggukkan kepalanya dengan perasaan berat, ujarnya. Baiklah, aku bersedia mengawalkan permintaanmu, cuma aku pun ada satu permintaan yang mesti kalian setujui. Mendengar kata-kata tersebut, ketiga orang itu saling bertukar pandangan lagi, kemudian katanya bersama-sama. Kami bersedia menerima perintah, entah masalah apakah itu? Sekulum senyuman segera menghiasi ujung bibirnya Sik Tiong Giyok, katanya kemudian. Harap kalian bangkit lebih dulu, kalau tidak aku pun tidak akan berbicara. Sekali lagi ketiga orang itu menyembah kemudian baru bangkit bersama-sama, enam buah sotot metal bersama-sama dialihkan ke wajah Sik Tiong Giyok. Aku hendak pergi ke bukit Kiuniasan Ujar Sik Tiong Giyok tiba-tiba. Bukit Kiuniasan Siaukun terperanjat, tempat itu kan merupakan sarang dari Rasul Serigala Langit. Justru karena tempat itu merupakan kaum sarang penjahat maka aku merasa wajib untuk mengunjunginya. Cepat-cepat Bun Suki menggoyangkan tangannya berulang kali. Tidak-tidak boleh, sekarang kau adalah pimpinan dari suatu partai besar, tak boleh menyerempet bahaya dengan begitu saja. Baiklah kata Sik Tiong Giyok kemudian sambil mengambek, Bila kalian tidak setuju, aku pun tidak bersedia menjadi pangeran atau segala sesuatunya, pokoknya aku tetap akan mengunjungi bukit Kiuniasan. Desakan ini sudah barang tentu menyulitkan Bun Sukahai, tanpa terasa dia berpaling dan memandang sekejap ke arah Siaukun. Siaukun sendiri berlagak seolah-olah tidak melihat, malah katanya kepada Sik Tiong Giyok sambil tertawa. Siapa bilang kami tidak menyetujuinya? Cuma kita baru mendirikan partai baru, sedikit banyak toh harus diselenggarakan sedikit upacara agar segenap umat persilatan mengetahui akan peristiwa tersebut, kalau tidak, siapa yang bakal tahu tentang partai Tianlong Pei kita? Maksudmu kau hendak menyebar surat undangan Bulim Hiap untuk menyelenggakan Nghyong Hue? Itu mah tidak perlu. Lantas bagaimana menurut pangeran? Kita cukup menyebarkan surat pemberitawan Bulim Hiap yang mengabarkan kepada segenap umat persilatan bahwa kami telah muncul dan berdiri dalam dunia persilatan, mengapa sih mesti repot-repot menyelenggarakan hal ini? Aku mah tak sudi mengurusi persoalan-persoalan macam begitu kata Sik Tiong Giyok dingin, semuanya ini toh merupakan ide. Kalian sendiri, jadi lebih baik diselesaikan oleh kalian sendiri saja. Selesai berkata dia lantas membalikan badan menuruni loteng bambu itu. Bun Suki menjadi tertegun beberapa saat lamanya, kemudian dia baru berkata kepada Siaw Kun. Saudara Siaw, mengapa kau malah menyetujui pangeran untuk pergi menyerempet bahaya? Siaw Kun segera tertawa. Masa tidak kau lihat keteguhan hatinya? Kau anggap kita dapat menghalangi niatnya? Tapi kita toh tak bisa membiarkan pangeran untuk pergi menyerempet bahaya? Walaupun begitu, tahukah kau bila kita mendesaknya kelewatan, dia bisa kabur secara diam-diam. Belum selesai perkataan itu diutarakan, mendadak dari bawah loteng sudah kedengaran seseorang berseru keras. Lapor Pangcu, pangeran telah pergi seorang diri dengan menumpang perahu. Mendengar laporan tersebut, Bun Suki segera mendepahkan kakinya berulang kali, membuat lantai loteng bambu itu berbunyi gemeru tukah nyaring, sedangkan Siaw Kun segera bertepuk tangan sambil serunya. Nah, apa kataku tadi? Dia sudah pergi bukan? Hanya si Hoat Teo bertangan racun Pui Cuyeu yang tersenyum dan berkata tenang sambil mengelus jenggotnya. Aku dapat merasakan watak keras kepala dari pangeran, setelah dia mengatakan akan berangkat, aku yakin tiada orang yang bisa mengajaknya kembali lagi. Untuk sesaat lamanya Bun Suki menjadi kehilangan akal, buru-buru dia bertanya. Engkau tua, apakah kau mempunyai suatu usul yang baik? Hanya ada satu care buat kita sekarang, yakni kita harus menguntilnya secara diam-diam sambil memberikan bantuan bila mana perlu. Tapi, bila kita berbuat demikian, berarti rencana yang telah kita rundingkan tadi menjadi sulit untuk diwujudkan menjadi kenyataan. Itu mah tak menjadi soal, kita laksanakan saja menurut rencana, cuma kau mesti agak kerepotan sedikit. Aku dan si Hoat Teo akan menguntit pangeran, sedang kau boleh bertindak menurut rencana. Bun Suki mengerutkan dahinya rapat-rapat, setelah berpikir sebentar, pelan-pelan dia baru berkata. Yee, aa, terpaksa kita memang harus berbuat begini. Ketika matahari menjelang tenggelam di langit barat, pada mulut selat Selengsia muncul sebuah perahu kecil. Penduyangnya adalah seorang sastrawan berusia sangat muda, dia bukan lain adalah pangeran serigala langit Sikte Yong Giyok. Setelah keluar dari selat, perahu dilajukan menuju ke timur mengikuti arus. Kurang lebih satu jam kemudian dari mulut selat muncul lagi sebuah perahu, kali ini penumpangnya adalah dua orang kakek berusia lanjut. Perahu itu pun melaju ke arah timur, penumpangnya tak lain adalah Hoat Tuo bertangan racun Pui Cuyeu dan pertapa nelayan bertangan Bajasiankun. Waktu itu Sikte Yong Giyok diburu ingin menolong rekannya Makasya yang malam ia menempuh perjalanan menuju ke Bukit Kiuniasan. Bukit Kiuniasan terletak di sebelah utara dan berjajar dengan Bukit Putsyosan, mesti tidak begitu tinggi bukitnya, tapi penuh dengan jurang yang berbahaya. Setelah menempuh perjalanan semalaman suntuk, Sikte Yong Giyok naik ke darat di kota Tiankotih kemudian dengan menempuh perjalanan darat menuju ke timur. Senja itu dia sudah sampai di Cingkotin, dari sini jarak perjalanan sampai di kaki Bukit Tinggal Tiga Puluhan Li. Setelah menempuh perjalanan siang malam tanpa berhenti, pemuda itu mulai keletihan, ditambah pula tidak mengenali lokasi tempat tersebut, maka dia tak berani-berani meneruskan perjalanan secara gegabah, akhirnya diputuskan untuk mencari rumah penginapan di dusun tadi. Selain daripada itu, dia pun khawatir jejaknya ketahuan musuh, sengaja dipilihnya rumah penginapan yang kecil dan terpencil untuk digunakan beristirahat sebaik-baiknya, dengan demikian esok pagi dia akan mendapatkan semangat dan tenaga baru untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke Bukit Kiuniasan. Rumah penginapan itu tidak terlalu besar, hanya terdiri dari 7-8 buah kamar di depannya berupa ruang besar berbentuk segitiga, di hadapan ruang utama terdiri dari 3-4 buah kamar dan belakang ruangan merupakan tanah liar yang masih penuh oleh semak melukar. Aku pikir, tempat semacam ini tentu merupakan tempat beristirahat yang paling serasi, demikian ia berpikir di dalam hati kecilnya. Belum habis singatan tadi melintas lewat, dari depan pintu rumah penginapan telah muncul 3 orang manusia, mereka memeriksa kamar secara terburu-buru lala mengkunci diri dalam kamar. Menyusul kemudian datang lagi 2 orang yang minta sebuah kamar, gerak-geriknya pun sangat mencurigakan, hanya bedanya dengan rombongan pertama tadi, kedua orang ini mulai berteriak dan menyanyi dengan suara keras begitu masuk ke dalam kamar, sebentar berteriak minta air, sebentar teriak minta teh, pokoknya mereka ribut terus tiada hentinya. Mendadak dari pintu depan terdengar lagi seseorang bersenandung dengan suara keras. Jangan murung di siang hari. Musim semi takkan kembali. Menyusul suara senandungnya yang amat keras itu, dari luar pintu gerbang berjalan, masuk seorang kakek berambut putih yang membawa tongkat. Paras muka kakek ini tidak menunjukkan sesuatu yang luar biasa, kecuali gerak-geriknya memang nampak tua renta. Justru tongkat yang berada di tangannya yang nampak agak menyolok pandangan, benda itu putih mulus yang panjangnya mencapai delapan kaki, bahkan secara lamat-lamat memancarkan sinar kemerah-merahan yang amat tipis. Si tiang giyok menjadi keheranan setelah menyaksikan kesemuanya itu pikirnya. Kalau dilihat dari tongkat yang dipegang kakek itu, sudah jelas ia adalah seorang pertapa yang berkepandaian tinggi. Belum habis singatan tersebut melintas lewat, mendadak dari kamar sebelah sudah terdengar seseorang berseru. Aku ting loh sam sudah malang melintang di utara dan selatan, pelbagai benda mestika pernah kusaksikan, jangan-jangan tongkat ini pun termasuk sebuah mestika. Seseorang yang lain segera menyembung. Asal benda itu termasuk mestika, nilainya sudah pasti amat tinggi, tapi aneh, mengapa sampai terjatuh ke tangan seorang tua bangka celaka? Betul-betul suatu kejadian yang mencurigakan. Agaknya ting loh sam tidak dapat mengendalikan rasa ingin tahunya, dia segera berkata kembali. Kalau begitu biar aku keluar untuk memeriksanya loh sam, mengapa sih kau begitu suka mencari urusan? Seseorang yang lain segera menghalangi niatnya, kau harus. Tahu situasi yang kita hadapi sekarang amat berbahaya, bahkan bisa jadi akan terancam bibit bencana yang amat besar, Sekarang kita mesti berusaha merahasiakan identitas sebaik-baiknya, dengan demikian kita baru kita bisa lolos dari ancaman bahaya maut Bila kau sampai bertindak menurut suara hati sendiri, hal ini sama artinya dengan mencari jalan kematian bagi diri sendiri Dengan perkataan itu, suasana diliputi keheningan, ketiga orang itu tak berbicara lagi Sementara itu, langit pun sudah makin menjadi gelap Sik Tiong Giok yang secara diam-diam mengamati semua peristiwa tersebut, dengan cepat dapat menduga kalau malam nanti tentu akan terjadi suatu peristiwa Anak muda ini segera mengambil keputusan untuk turut menyaksikan keramaian Selewatnya kentongan kedua, Sik Tiong Giok baru saja tertidur lelap ketika dari atap rumah kedengaran suara gemerisik yang amat lirih Dengan perasaan terkejut ia segera melompat bangun sambil menengok keluar jendela Tampaklah sesosok bayangan hitam sedang melayang di luar rumah dengan kecepatan tinggi dan melakukan perondaan di sekeliling bangunan tersebut Melihat hal ini, Sik Tiong Giok segera berpikir Jika ditinjau dari gerakan tubuhnya yang cepat dan enteng, sudah jelas dia termasuk salah seorang jagoan lihai dari dunia persilatan Kemunculannya yang tiba-tiba di tengah kegelapan malam serta gerak geriknya yang sangat mencurigakan sudah jelas bukan tiada suatu sebab tertentu Sementara dia masih termenung, tiba-tiba dari tengah halaman kedengaran seseorang berseru dengan lantang Ting Tiong Hiong, dengan mengandalkan sedikit kemampuanmu itu berani amat kau berniat menghianat dengan meninggalkan bukit Kiu Buansan tanpa pamit HMM, nampaknya kau benar-benar ingin mencari jalan kematian untuk diri sendiri Baru saja ucapan tersebut selesai diutarakan, pintu kamar sebelah terbuka dan muncullah ketiga penghuninya Orang yang bernama Ting Tiong Hiong adalah seorang kakek berusia 50 tahunan, dia segera menjurah kepada manusia berbaju hitam itu, kemudian pintanya Saudara CE, dahulu kita sama-sama adalah Sobat Karib, masa kau tidak bersedia memberi jalan kehidupan untuk kami bersaudara Dari atas atap rumah mendadak kedengaran pula seseorang mengejek sambil tertawa dingin Orang Siting, kau tak usah berlagak sok patut dikasih seni, dilihat dari keberanianmu meninggalkan Kiu Buansan Sudah jelas kalau kalian tak memandang sebelah mata pun terhadap Pang Cu, apalagi yang kau takuti? Mendengar ucapan mana, Ting Tiong Hiong segera mendongakan kepalanya dan memandang sekejap ke atas atap rumah Dengan cepat dia kenali orang itu sebagai lawan bebeliutannya si kalajengking berekor 2 Tiwi Sadarlah kakek itu bahwa nasib buruk akan menimpanya kali ini Maka dengan amarah yang luap dia pun berseru sambil tertawa dingin Orang Siti ucapanmu memang benar, setelah kami tiga bersaudara berani melarikan diri dari bukit Kiu Buansan Berarti kami sudah tak memikirkan soal memati hidup lagi HMM, sayang sekali kalian sudah tak punya waktu lagi untuk meloloskan diri Kalajengking berekor 2 Tiwi mendengus dingin Bila tahu diri, lebih baik menyerahkan diri saja secepatnya Apakah mesti menunggu sampai kami yang turun tangan? Ting Kian Heng tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 sebetulnya kami berencana akan balik ke Kiu Buansan setelah menilik rumah sebentar Bahkan sampai waktunya akan memohon hukuman dari Pangcu Tapi setelah mendengar perkataan dari kaum manusia Siti Hei, bukan saja aku tak akan minta ampun, asal kami bisa lolos hari ini Semua intrik busuk dari orang-orang Siulopang pasti akan kami siarkan dalam dunia persilatan Agar kaum pendekar bisa sama-sama menumpas kalian semua Agaknya habis sudah kesabaran Tiwi, dia tertawa dingin lalu teriaknya Hei, 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 rekan-rekan sekalian Sudah kalian dengar perkataan dari Ting Kian Heng itu? Sudah jawaban serentak diberikan dari empat penjuru Menyusul itu, dari atas atap rumah di empat penjuru Bermunculan bayangan-bayangan manusia yang semuanya berjumlah 5-6 orang lebih Agaknya Tiwi beranggapan bahwa sahutan rekan-rekannya sudah cukup baginya Untuk dijadikan sebagai bukti pengkhianatan ketiga orang lawannya Hawa Napsu Membunuh mulai menyelimuti seluruh wajahnya Dengan suara menggeledek ia menghardik Nah, Ting Kian Heng, bila ingin melaporkan intrik Pangcu kami Lebih baik melaporkan saja secara langsung kepada Giamong Loh Yacu di akhirat Berbareng dengan selesainya perkataan tersebut Dia melayang turun ke bawah dengan kecepatan tinggi Dan melancarkan sebuah pukulan yang amat dasyat Serta merta Ting Kian Heng berkelit ke samping Kemudian serunya sambil tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 bagus sekali Kalau toh saudara sekalian tak sudi mengingat-ingat hubungan persahabatan kita yang lampau Terpaksa kami bersaudara harus mempertaruhkan nyawa untuk menembusi kepungan kalian semua HMMM, kau anggap masih bisa lolos dari sini Tiwi mendengus dingin Sekali lagi dia menggerakkan tubuhnya sambil melancarkan tubrukan kilat Gerakan tubuhnya sungguh amat cepat Baru saja Ting Kian Heng melompat turun ke tanah Desingan angin tajam telah mengancam datang dari belakang punggungnya Pada saat itulah dari samping Arna melompat datang loji Ting Kian Jin Pedangnya dengan memainkan jurus Tan Hong Tia Chi atau Burung Hong Merentang Sayap Segera melancarkan sebuah babatan kilat ke arah depan Jurus serangan ini merupakan sebuah jurus penolong yang lebih menjurus pada pertarungan mati-matian Berhubung serangan pedang itu datangnya amat dasyat Terpaksa Tiwi harus melepaskan niatnya untuk mengejar Ting Kian Heng dengan buru-buru mengigus ke samping kiri Dalam pada itu, Ting Kian Jin hanya memikirkan bagaimana caranya menolong kakaknya dari ancaman bahaya Dia seolah olah lupa dengan ancaman bahaya yang tertuju kepada dirinya sendiri Di saat pedangnya membabat ke muka dan si kala jengkin berekor dua tiwi mengigus ke samping karena kaget Seorang lelaki bergolok menerkam datang secepat kilat Di mana cahaya tajam berkelebat lewat, Ting Kian Jin menjerit kesakitan Aduh! Tanda petik! Darah segar segera berhamburan di mana-mana, lengan kanannya yang menggenggam pedang terpapas kutung menjadi dua bagian oleh bacokan golok itu sehingga mencelat sejauh beberapa kaki dari posisi semula Ting Kian Heng menjadi sakit hati setelah menyaksikan adiknya terluka parah, sambil meraung keras dia menerkam ke depan Sebuah cengkeraman kilat langsung diarahkan ke tubuh lelaki bergolok itu Pada saat yang bersamaan tiwi juga membalikan tubuhnya sambil melompat ke depan, ketika kakinya melancarkan sebuah tendangan Sekali lagi Ting Kian Jin menjerit kesakitan, tubuhnya mencelat sejauh dua kaki lebih, ketika mencapai tanah dia mendengus tertahan lalu jiwanya melayang meninggalkan raganya Sekejap metu kemudian, Ting Kian Heng juga telah berhasil mencengkeram lelaki bergolok itu, jeritan kaget segera bergema di angkasa Lelaki bergolok itu hanya merasakan segenap kekuatan tubuhnya hilang lenyap secara tiba-tiba, golok yang semula tercekal di tangan pun rontok ke atas tanah Tiwi yang menjumpai peristiwa itu menjadi sangat terperanjat, buru-buru teriaknya Rekan-rekan semua, perketat pengepungan, jangan kita biarkan para pengkhianat berhasil meloloskan diri Pangeran Serigala Langit Sik Tiong yang bersembunyi di dalam kamar segera berkerut kening setelah menyaksikan kejadian itu Baru saja dia bersiap-siap melompat keluar dari jendela untuk beri pertolongan, mendadak bahunya telah ditekan seseorang Menyusul kemudian seorang dengan suara yang para utua berbisik Jangan mencari penyakit buat diri dirinak Dengan perasaan puyeng Sik Tiong Gio berpaling, ternyata di belakang tubuhnya telah berdiri seorang kakek bertongkat sedang manggut-manggut ke arahnya, sambil tersenyum di kulum Sebelum dia sempat menanyakan sesuatu, kembali si kakek telah berkata lagi Biarkan saja anjing-anjing itu saling menggigit, toh kedua belah pihak sama-sama bukan manusia baik-baik Empek tua, kau mengenali mereka tanya Sik Tiong Gio Kakek itu manggut-manggut sambil menuding keluar jendela, menanti Sik Tiong Gio berpaling kembali Situasi pertarungan di luar halaman kembali telah berubah Lo Sam dari keluarga Ting telah terkapar di tanah dalam keadaan tak bernyawa, sedang Ting Tiong Gio bagaikan orang kalap memutar tubuh musuhnya yang berhasil dibekuk tadi di tangan sebelah Sementara tangan yang lain menggenggam pedang, secara garang ia menerjang Kian kemari Kawanan penyergap tersebut betul-betul bersifat pengecut, sewaktu melihat datangnya sergapan dari Ting Kian Hiong Yang begitu garang, serem tak mereka angkat kaki dan menghindarkan diri Di dalam waktu singkat Ting Kian Hiong telah berhasil mencapai depan pintu, andai kata ia berhasil melangkah keluar dari pintu gerbang tersebut, maka ibarat burung yang terlepas dari sangkarnya, akan sulitlah bagi mereka untuk membekuknya kembali Belah Aam, mendadak pintu depan ditendang orang sehingga terpentang lebar, kemudian dua orang telah muncul di depan pintu dan menghadang jalan pergi Ting Kian Hiong sambil bentaknya Penghinat bernyali besar, kau anggap masih bisa kabur dari es ini? Melihat kehadiran kedua orang itu, Ting Kian Hiong menjadi ketakutan setengah mati, sehingga Suk Mas rasa melayang meninggalkan raganya Dia tahu kesempatan baginya untuk melarikan diri pada malam ini mungkin akan jauh lebih sulit daripada naik ke sorga Tapi nasi sudah menjadi bubur, bila dia minta ampun, sudah dapat dipastikan dia akan dieje dan dicemoh lawan Sebaliknya bila ingin bertarung, dengan kemampuan yang dimilikinya sekarang, sudah jelas tak akan bisa bertahan sebanyak 10 gebrakan Biar begitu dia merasa lebih gagah menyerah saja daripada mampus secara konyol Berpendapat demikian, tiba-tiba saja ia melepaskan pedangnya dan membuangnya ke atas tanah, kemudian ujarnya Memandang wajah Mas Chong Kuan berdua, aku Ting Kian Hiong bersedia menyerahkan diri, tapi janganlah mencoba untuk menghina Aku seorang lelaki sejati lebih suka mati daripada dihina, nah, silahkan turun tangan Ternyata dua orang yang menghadang di depan pintu gerbang sekarang tak lain adalah Chong Kuan dan wakilnya dari Ruang Hukuman Perkumpulan Siulopang Sebuah perkumpulan yang didirikan Rasul Serigala Langit untuk membuat keonaran dalam dunia persilatan Kedua orang itu masing-masing adalah Ngobeng Sin, Dewa Lima Unsur, Ken Heng dan Im Chiolok Poh, pencatat hukuman dari neraka, Ong Pit adanya Ketika mendengar perkataan tersebut, Ken Heng segera tertawa dingin sambil katanya HMM tak nyana kalau kau masih tahu diri, setia peraturan tentu ada hukumannya, kau tak usah khawatir, kami tak akan bertindak kurang adil kepadamu, tak usah bingung Sementara berbicara, jari tangannya secepat kilat menotok jalan darah Tai Ihya pada iga kanan Ting Kian Heng Lelaki kekar yang garang itu segera merasakan tubuhnya menjadi kaku, setelah sempoyongan sejenak akhirnya dia roboh terjungkal ke atas tanah Setelah berhasil menaklukan Ting Kian Heng, Ken Heng baru berpaling ke arah Tiwi sambil perintahnya Ikat dia baik-baik dan bawa pulang ke gunung untuk dijatuhi hukuman Selesai berkata, tiba-tiba dia memberi tanda kepada rekannya Ong Pip, kemudian mereka bersama-sama meninggalkan tempat itu Sepeninggal kedua orang congkannya, dia mengeluarkan otot kerbau yang telah dipersiapkan untuk mengikat tubuh Ting Kian Heng kencang-kencang Kemudian dia bersuit memberi tanda dan serentak semua anak buahnya mengundurkan diri dari es itu Dalam pada itu, si pemilik rumah penginapan sudah bersembunyi entah kemana karena ketakutan Suasana dalam rumah penginapan itu sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun Si Tiong Giok merasa darah dalam tubuhnya mendidih keras setelah menyaksikan kejadian itu, serunya dengan gemas Betul-betul manusia yang tak tahu hukum, di tengah kota pun berani melakukan tindak pidana dengan membawa golok, bedebah, sungguh bedebah Tempat ini memang termasuk wilayah daerah kekuasaan mereka, siapa pula yang berani mencampuri urusan mereka? Memangnya sudah pada bosan hidup-hidup semua sambong si kakek Si Tiong Giok mendengus lagi dengan penuh amarah, HMM si Cu tidak percaya kalau mereka betul-betul memiliki Kemampuan yang begitu hebat, aku harus melihat apakah Mereka betul-betul hebat Bocah, kau memang punya nyali, berani mengikuti aku ajak si kakek tiba-tiba sambil bertawa Mengapa tidak? Kalau, mau berangkat ayo kita segera berangkat Baik mari ikutilah aku sementara berbicara dia sudah melompat keluar dari jendela Buru-buru si Tiong Giok menyusul di belakangnya Dengan gerakan yang cepat berangkatlah kedua orang itu meninggalkan rumah penginapan menuju ke depan Tatkala Fajar baru menyingsing, mereka sudah tiba di tepi barat Siuswi, dari kejauhan tampak tanah bukit berderet-deret Lo Ciam Pue Sik Tiong Giok segera berpaling sambil bertanya, kita hendak kemana? Tempat ini bernama Siuswi, selewatnya sungai termasuk wilayah Kiu Niasan Lembah Tsu Hwi Kok di bukit Kiu Buansan terletak di balik tanah perbukitan ini Kesanalah tujuan perjalanan kita ini Tak terlukiskan rasa kaget Sik Tiong Giok setelah mengetahui tujuan kakek itu adalah lembah Tsu Hwi Kok di bukit Kiu Buansan Buru-buru dia bertanya Lo Ciam Pue, jadi kau pun hendak ke Tsu Hwi Kok di bukit Kiu Buansan, tapi ada urusan apa? Aai seperti juga kau, aku hendak menolong orang kakek itu menghela nafas panjang Jawaban tersebut semakin mengejutkan Sik Tiong Giok, tanpa terasa dia mundur dua langkah sambil mengerahkan tenaga dalamnya bersiap siaga, kemudian tegurnya dingin Lo Ciam Pue, aku harap kau bukan sahabatnya Cubuki bukan? Mendengar perkataan tersebut, si kakek segera tertawa terbahak-bahak Haah, 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 nak, buat apa kau menunjukkan wajah terkejut? Biarpun aku kenal dengan orang si cu itu, namun kami tak pernah mempunyai hubungan Aku seperti juga kau sedang pergi menolong seseorang, mengerti? Sik Tiong Giok tak berani mengendorkan kewaspadaannya karena hal tersebut, sambil tetap bersiap sedia katanya lagi Lantas, bolahkah aku tahu siapa nama Lo Ciam Pue, haah, haah, aku? Orang menyebutku sebagai Sin Ciam Ciam Leong Sin, haah, sayang aku sudah melupakan Namaku Si Tio A Giok nampak tertegun, matanya dibelalakan lebar-lebar Secara tiba-tiba dia teringat kembali akan Im Tia Sam Siu Tiga kakek dari Im Tian, yang sering disinggung ayahnya, pikirnya kemudian Jangan-jangan orang tua ini adalah Tian Leong Siu, kakek Naga Langit, Sin Bun, satu di antara Im Tia Sam Siu Berpikir demikian, buru-buru dia menjatuhkan diri sambil berseru Anak Giok tidak tahu kalau Toa Supek yang berada di sini, terimalah sembah sujudku Kakek ini memang Tian Leong Siu Sim Tun, satu di antara tiga kakek sakti Im Tia Sam Siu Ia nampak terkejut ketika melihat sikap anak muda tersebut, buru-buru tegurnya Nak, apa-apaan tahu? Mengapa malah menyebut supek kepadaku? Ayahku adalah Sik Tian Kun, sedangkan aku adalah putra angkatnya Sik Tiong Giok Tian Leong Siu Sin Bun membelalakan matanya lebar-lebar karena terkejut, setelah tertegun sejenak katanya Apa? Kau, kau adalah putra Losam kami Aku bernama Sik Tiong Giok Mendadak para muka Sin Bun berubah hebat, bentaknya dengan suara dingin Apakah dia belum mati? Apapula maksudmu datang ke Kion Ya San ini? Sik Tiong Giok mengerti, Toa Supeknya merasa sangat tidak puas dengan perbuatan ayah angkatnya di masa lampau Itulah sebab sewaktu para jago mengurung Tian Leong San, dia bukannya melindungi adik seperguruan sendiri, malah justru Menurunkan perintah lewat lencana emas nagalanginya, kalau bukan begitu, dengan kemampuan dari sembilan partai besar, bagaimana mungkin kakek Serigala Langit bisa tertangkap sehingga dikutungi anggota badannya sebelum mayatnya dibuang ke dalam jurang? Dia membelalakan matanya sembari bekedip, kemudian katanya Berkat doa restu Toa Supek, ayah berada dalam keadaan sehat walafiat, namun beliau telah menyesali semua perbuatan dan tingkah lakunya di masa lampau Itulah sebabnya si Yautid diperintahkan untuk mencuci bersih nodanya dan banyak melakukan kebajikan bagi masyarakat, harap Toa Supek sudi memakluminya Pelan-pelan air muka Sin Bun berubah menjadi lembut kembali, katanya kemudian Apa dia yang bilang begitu? Anak Giyok tak berani membohongi Supek, adapun kedatanganku ke Bukit Kein Niasan kali ini tak lain adalah demi membersihkan perguruan ayahku dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Sin Bun segera mendongakan kepalanya dan menghela nafas panjang setelah mendengar ucapan mana, katanya Sekali salah melangkah, selanjutnya tak berakal bisa menembusnya kembali, sayang dia terlambat menjadi sadar, yaa, sudah terlambat Sama sekali belum terlambat Sik Tiong Giyok menukas, asal dia masih mau bertobat, tak pernah ada kata terlambat untuk itu, siapa bilang kalau beliau sudah terlambat? Bibit kejahatan sudah terlanjur ditanam, bukankah bencana besar yang melanda dunia sekarang merupakan hasil dari perbuatannya dahulu Tapi anak Giyok bersedia menembuskan dosa-dosa ayahku, aku bersumpah akan membasmi penghianat itu dari muka bumi Menyaksikan semangat si bocah yang berkobar-kobar, Sin Bun kembali tertawa terbahak-bahak Haaah, haaah, anak pintar, punya semangat, bangunlah, mengapa kau masih saja berlutut? Begitulah, diiringi gelap tertawa yang ramai mereka lewalis Yusui, ketika menjelang senjati balah kedua orang itu di bawah sederetan tanah perbukitan Sin Bun mengamati sebentar sekeliling tempat itu, lalu katanya Nak, kau harus tahu, dengan kekuatanmu seorang sudah pasti tak akan mampu menandingi Cubuki, mengertikah kau? Mengapa begitu serusik Tiong Giyok dengan perasaan tidak puas, kami sudah pernah mengadu kekuatan, dan nyatanya dia tak mampu mengalahkan aku Aku tahu, ayahmu telah mewariskan segenap kepandayan silatnya kepadamu, tapi pihak lawan pun mempunyai tulang punggung yang sangat tangguh Jangan lagi kau seorang, kami tujuh orang tua bangka turun tangan bersama-sama pun belum tentu dapat menandingi lawan Apa? Jadi mereka telah mengundang jago lihai tanya Sik Tiong Giyok kehranan, siapakah orang itu? Masa tua supek sendiri pun tak mampu merandinginya Sin Bun menghela nafas panjang A.A.I, orang itu adalah Pet Wong Sin Mo, iblis sakti dari delapan wilayah, Mos Ya Eih Dia memiliki kepandayan yang luar biasa dan sudah hampir 60 tahun lamanya tak pernah muncul dalam dunia persilatan, kemunculannya kali Ini bisa jadi akan menimbulkan badai berdarah yang betul-betul sangat mengerikan Sik Tiong Giyok membusungkan dadanya dengan cepat, lalu berseru Aku tidak akan takut kepadanya, bila sampai bertemu, pasti akan kupatahkan tulang belulangnya Sin Bun menjadi tertawa geli Biarpun kau bisa mengunggali dirinya, apakah sepasang kepalamu sanggup menghadapi empat tangan? Apa yang mesti ditakuti? Aku pun mempunyai banyak pembantu Sin Bun jadi garuk-garuk kepala oleh bantahan ini, tapi kemudian ujarnya lagi sambil tertawa Kau si bocah memang pandai sekali membual, coba kau terangkan berapa banyak pembantu yang kau miliki Secara ringkas Sik Tiong Giyok lantas menerangkan bagaimana ngergauh wonpang telah bergabung dengannya, serta bagaimana dia diangkat sebagai pangeran serigala langit akhirnya dia menyembahkan lagi Toa supek, coba kau lihat apakah kekuatan mereka cukup tangguh Sin Bun menggelengkan kepalanya Orangnya sih tidak sedikit Sayang sekali hanya berapa orang yang merupakan panglima berpengalaman, tapi asal sudah memiliki dasar yang kuat, urusan mah lebih mudah diselesaikan Betul kita akan bisa mengumpulkan kekuatan secara pelahan-lahan, asal banyak yang bergabung lambat laun jumlah kekuatan kita juga akan semakin bertambah, bukan begitu Sik Tiong Giyok tertawa Betul, dengan semakin banyaknya jumlah anggota, otomatis kasih pangeran pun akan semakin bergaya bukan gode Sin Bun sambil tertawa terbahak-bahak Sik Tiong Giyok kontan mengerutkan dahinya rapat-rapat Huuh, aku mah tak sudi menjadi pangeran atau Sebangsanya, betul-betul terikat, tidak bebas, aku pun merasa geli sekali dengan sikap mereka Geli? Apanya yang geli Sin Bun segera mendelik besar, aku tidak merasakan ada yang perlu digelikan Sik Tiong Giyok tertawa Setiap kali mereka berjumpa denganku, gayanya macam orang yang lagi bermain sandiwara saja Menjura, menyembah berjalan sambil munduk-munduk Huuh, apakah semuanya ini tidak menggelikan hati? Nak, kau tidak mengerti, kehidupan manusia di dunia ini memang bagaikan bersandiwara Demi kesejahteraan umat persilatan dan ketenteraman dunia Juga demi ayah angkatmu, kau harus bersandiwara lebih lanjut Supek, kau juga Sebelum seruan tercengang Sik Tiong Giyok selesai diutarakan, tiba-tiba Sin Bun telah mengulapkan tangannya mencegah dia berkata lebih jauh Kemudian katanya Tak usah dibicarakan lagi, sekarang kita akan mulai memasuki gunung Aku akan berjalan di muka dan kau mengikuti di belakang Hati-hati, jangan sampai jejak kita ketawan Kemudian dia berseru dengan suara rendah Ayo berangkat Dia segera memimpin dengan berangkat lebih dulu Sik Tiong Giyok tak berani beraya lagi Dia menghimpun hawa murninya kemudian menyusul dari belakang Sembari berkelebat dengan kecepatan tinggi Anak muda itu tiada hentinya menengok ke sana kemari mengamati suasana Pada mulanya mereka berjalan lurus ke muka Jalan punya jalan Tiba-tiba mereka memutar haluan dengan berjalan balik dari arah semula Kalau tadinya mereka sedang mendaki bukit Sekarang perjalanan justru menuruni bukit tersebut Sudah barang tentu kejadian ini sangat mencengangkan hatinya Cuma pemuda itu tak berani banyak bertanya Mendadak mereka memutar haluan lagi Kini perjalanan diarahkan kebalik bukit yang lebih dalam Arah yang dirubah berulang kali ini Membuat Sik Tiong Giyok semakin berjalan semakin terkejut Tentu saja dia tak akan menduga Kalau keadaan medan di lembah Tsu Hwi Kok tersebut sangat aneh dan luar biasa Setiap kali menempuh sejumlah perjalanan Maka orang harus memutar balik haluan beberapa jauh Sebelum bisa meneruskan perjalanan yang sebetulnya Kalau bukan adanya keistimewaan ini Mengapa pula lembah itu disebut lembah bolak-balik? Jalan punya jalan Sik Tiong Giyok merasa semakin gelisah Pikirnya kemudian Kalau perjalanan mesti dibolak-balik tiada hentinya Kami harus berputar sampai kemana? Jika sampai tersesat Dau tidak bisa keluar dari sini Urusan kan bisa menjadi berabe Tapi Tian Liong Siu yang berada di depan Masih melesat dengan kecepatan Bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya Terpaksa dia harus mengerahkan tenaga dalamnya Untuk mengunti terus secara ketat Biarpun beberapa kali dia Berusaha untuk mendahului Tian Liong Siu Hal tersebut ternyata tak mudah Kecuali melampauinya Satu-satunya care baginya Untuk menghentikan perjalanan orang tua itu adalah berteriak Apa mau dikata mereka sedang menempuh perjalanan Di tengah bukit di tengah malam buta Andai kata dia sampai berteriak Sudah pasti suaranya akan tersiar sampai berapali Hal ini pasti akan menimbulkan kecurigaan musuh Bukankah hal ini akan semakin beraber? Sementara Sik Tiong Giyok masih merasakan kegelisahan hatinya Tiba-tiba terlihat olehnya Kakek Naga Langit mengulapkan tangan kanannya Memberi tanda agar dia menghentikan langkah majunya Sik Tiong Giyok segera merasakan ketegangan yang luar biasa Cepat dia hentikan langkahnya Lalu melesat ke samping menyembunyikan diri di belakang sederet batuan cadas Ketika ia telah menyembunyikan diri dan mengintip dari balik celah-celah batuan Ternyata bayangan tubuh si kakek Naga Langit sudah tak nampak lagi Karena itu Sik Tiong Giyok mulai mengawasi keadaan di sekelilingnya Lebih kurang 30 kaki di hadapannya terbentang sebuah tebing curam yang menjulang set inggi langit Ketika menengok ke bawah Di situ terdapat sebuah selat sempit Dalam selat berdiri beberapa buah rumah gubuk dan lamat-lamat sinar lentera nampak memancar keluar dari balik gubuk itu Tapi anehnya, suasana di sekeliling tempat itu amat hening dan tak nampak sesosok bayangan manusia pun yang berlalu lalang Malam, begitu hening dan sepi Yang terdengar hanya suara angin yang menghemusi daun kering dan menimbulkan suara yang gemerisik Sik Tiong Giyok harus menyembunyikan diri di balik batu tanpa berkutik Ini membuatnya makin lama merasa semakin kesepian dan jemuh Pada saat itulah, tiba-tiba tampak cahaya lentera berkelebat dari balik rumah gubuk di tengah selat Kemudian secara lamat-lamat terdengar suara bentakan keras Tergerak hatinya menyaksikan hal itu Segera pikirnya, jangan-jangan Toa Supek telah menyerbu ke dalam rumah Gubuk itu? Aku harus membantunya Berpikir demikian, sepasang tangannya segera menekan di atas batu cadas itu Ujung kakinya menjejak tanah dan tubuhnya melejit ke tengah udara dengan gerakan si Hong Leng Hong Melesat di udara mengambang di angkasa Menyusul kemudian dia berjumpalitan beberapa kali dengan gerakan burung walet Masuk kesarang hanya nampak segulung bayangan semua melinias lewat Tau-tau sudah meluncur ke tengah selat Begitu mencapai permukaan tanah Dia lantas menggelinding di tanah dan menyembunyikan diri di belakang batuan karang Tempat itu letaknya jauh lebih tinggi daripada rumah-rumah gubuk tersebut Tidak heran kalau ia dapat menyaksikan keadaan di balik ruangan secara jelas Agaknya rumah gubuk itu sudah sangat lama tidak pernah dihuni orang Selain pintunya amruk jendelanya lepas dari engsel debu dan sarang laba-laba berada di mana-mana Terutama sekali dinding di sebelah kiri dekat pintu Boleh dibilang sudah roboh sebagian Tapi di depan pintu gebang justru tampak ada dua orang lelaki bergolok yang sedang berjaga-jaga di sana Makin melihat si Tiong Giok merasa semakin keheranan Ia tidak melihat bayangan tubuh si kakek naga langit pun tak tahu apa yang terjadi dalam gubuk tersebut Sementara ia masih termenung Tiba-tiba dari kejauhan sana berkumandang suara langkah kaki manusia Menyusul kemudian terdengar seseorang berseru di balik ruangan gubuk itu Sudah datang Bayangan manusia berkelebat, dari balik ruangan gubuk muncul dua orang manusia yang segera menelusuri jalan bukit untuk melakukan penyambutan Selang berapa saat kemudian, dari jalan bukit tadi muncul pula serombongan manusia yang berjalan mendekat dengan langkah cepat Tiba-tiba dari rombongan manusia itu melompat keluar seseorang yang melesat ke muka bagaikan sambaran kilat Dalam beberapa kali lompatan saja ia telah tiba di depan pintu ruangan, langsung bentaknya Apakah semuanya telah dipersiapkan? Tapi sebelum peroleh jawaban dari kedua penjaga pintu itu, dia sudah melejit kembali dan menerobos masuk ke dalam ruangan Kemudian dia melompat keluar lagi dari balik ruangan dan tanpa berpaling menggabungkan diri dengan rombongan Dengan ketajaman Matusik Tiong Giok, dia dapat mengenali orang itu sebagai S.I. Kalajengking Berekor 2 Tiwi yang pernah bertarung melawan 3 bersaudara Ting di rumah penginapan tadi Hatinya kontan saja bergerak, segera pikirnya Jangan-jangan mereka datang kemari untuk menjatuhi hukuman kepada orang Shiting tersebut Belum habis singatan itu melintas lewat, rombongan tersebut sudah tiba di depan rumen Semuanya bersenjata tajam dan persiapannya betul-betul sangat ketat Satu di antara mereka menggembol sebuah bungkusan besar pada punggungnya Tiga-empat orang lelaki kekar melindungi di belakang mereka dan serentak semua orang memasuki rumah gubuk tadi Dalam waktu singkat dalam ruangan telah dipasang dua buah lilin besar yang segera menerangi seluruh rumah gubuk itu Ketika bungkusan dibuka, ternyata isinya adalah seorang manusia Orang itu bertelanjang dada, sepasang tangannya ditelikung ke belakang dan berada dalam posisi berlutut Di kedua belah sisinya berdiri berjaga-jaga enam tujuh orang yang bersenjata lengkap Hal ini membuat rumah gubuk yang sepi itu tiba-tiba saja diliputi oleh hawa napsa membunuh yang sangat mengerikan Orang yang berdiri di bagian tengah ruangan adalah wakil Chong Kuan dari Ruang Hukuman Perkumpulan Siu Lopang, Ong Pit Dengan suara dingin tiba-tiba ia berkata Ting Kian Hiong, lebih baik kau akui sendiri semua perbuatan yang telah kau lakukan Daripada kami harus membuang tenaga dengan percuma Aku orang Shiting mengaku salah Ting Kian Hiong yang berlutut di atas tanah berkata dengan sedih Yang kemohonkan sekarang adalah hadiah bacokan dari Ong Hu Chong Kuan yang bisa menewaskan aku seketika Agar aku tak usah menderita dosa dan penderitaan yang lebih lama lagi Namun jika kau berani mencemooh atau menghina aku Jangan salahkan kalau aku akan mencaci maki dirimu habis-habisan Kala Jang Kim berekor dua tiwi yang membawa golok segera menggerakkan senjatanya di hadapan Ting Kian Hiong lain bentaknya Orang Shiting, coba kau lihat benda ini Bila kau berani berbicara tidak senonoh Akanku suruh kau rasakan dulu bagaimana disayat-sayat dengan golok Ting Kian Hiong mengerling sekejap ke arahnya Lalu tertawa dingin tiada hentinya Orang Shiting, kau tidak usah mempamerkan kehebatanmu di depan Ting To Aya Selama aku masih berkelana dalam dunia persilatan bersama lopangcu Kau masih belum apa-apa HMM, kau tak usah berlagak sok Sebagai jago silat kawakan Tidak semestinya tindakanmu melanggar peraturan Sekali lagi Teng Kian Hiong mendengus dingin HMM, itu mah belum terhitung seberapa Semua perbuatan yang dilakukan Ting To Aya selamanya ditanggung sendiri Oh lah ku, sekarang aku masih hidup Hal ini sudah suatu kelebihan untukku Biar mi langgar peraturan perkumpulan Paling banter juga selembar nyawa yang dipertaruhkan Apa urusannya dengan kasih keparat musuh? Tiwi yang diumpat segera merasakan telinganya menjadi panas lantaran jengah Goloknya segera digerakkan dan menempelkan ujungnya di atas dada Teng Kian Hiong Cuk Teng Kian Hiong meludah secara tiba-tiba Kemudian makinya kalang kabut